Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Pokecoin. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan cara mendapatkan Pokemon Gimigol tanpa harus menggunakan Nintendo Switch ya. Nah, sebenarnya saya sudah tahu cara ini dari kemarin-kemarin, tapi pas saya coba kok nggak dapet-dapet takutnya nggak berhasil ya. Tapi saya semalam pas nyoba lagi ternyata berhasil dan saya dapat Pokemon Gimigol ini tanpa menggunakan Nintendo Switch. Jadi, di video kali ini saya akan membagikan cara mendapatkan Pokemon Gimigol ini ya, tanpa menggunakan Nintendo Switch. Oke, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, terus support saya dengan cara klik tombol subscribe dan like supaya saya terus mengadalam membuat konten seputar Pokemon Go. Kalian juga bisa follow Instagram dan fanspeg Facebook saya, Pokecoin, untuk mendapatkan informasi seputar Pokemon Go terbaru. Oke, langsung saja ke videonya. Nah, jadi untuk mendapatkan Pokemon Gimigol ini tanpa menggunakan Nintendo Switch, itu gampang banget ya. Caranya, jadi kita tinggal tungguin aja Pokemon Gimigol ini muncul di Pokestop yang ada lur emasnya. Lalu, gimana sih cara dapet lur emas ini? Soalnya nggak ada di shop ya, jadi nggak bisa dibeli. Nah, setahu saya cara untuk mendapatkan lur emas ini adalah dengan cara kita mengirim postcard ya, atau kartu post, ke game Pokemon Scarlet atau Violet di Nintendo Switch. 5 hari berturut-turut baru nanti dapet lur emas ini. Jadi, buat yang nggak punya Nintendo Switch seperti saya, cuma bisa ikut nimbrung aja ya ke Pokestop yang ada lur emasnya. Nah, untuk tempat yang biasa ada lur emas ini, itu ada di tempat-tempat yang rame Pokestop ya, seperti Sydney, Australia, PR39, Saragusa, Sepanyol, dan lain-lain. Nanti untuk koordinat tempat rame Pokestopnya, saya tulis di deskripsi video ini aja, kalian bisa cek di situ. Atau mungkin nanti kalau saya nemu tempat yang lagi banyak lur emasnya, saya share ya lewat postingan. Tapi tempat favorit saya di Saragusa, Sepanyol, soalnya sudah 3 hari di sana, saya lihat ada aja yang pasang lur emas ini. Oke, untuk lur emas ini itu bertahan selama 30 menit saja ya, atau setengah jam. Dan nggak hanya Pokemon Gimigol aja yang muncul di Pokestop emas ini, beberapa Pokemon lain pun muncul ya. Nah, tandanya untuk Pokemon yang muncul dari lur emas ini adalah ada logo lur emasnya ya di atas CP Pokemon tersebut. Lalu saat kita spin atau putar Pokestop emas ini, dia juga akan mengeluarkan koin Gimigol ya. Dan sejauh ini, yang terbanyak dari sekali spin Pokestop emas ini, saya mendapatkan 25 koin Gimigol. Walaupun nggak setiap saat ya, soalnya ngacak kadang dapat 5 koin saja. Nah, kegunaan koin Gimigol ini, itu untuk evolusi Pokemon Gimigol ya, menjadi Goldenggo. Dan untuk koin yang dibutuhkan itu sebanyak 999 koin, itu untuk sekali evolusi Pokemon Gimigol menjadi Goldenggo ya. Nah, intinya pas kalian tunggu Pokemon Gimigol ini muncul dari lur emas, hanya sabar aja. Soalnya saya pun 2 hari nyari baru dapat 1 ya, jadi agak lumayan sulit untuk mendapatkan Pokemon Gimigol ini. Dan nanti kalau koin Gimigolnya sudah terkumpul 999, saya akan evolusi jadi Goldenggo ya. Karena untuk sekarang itu belum cukup. Oke, saya rasa cukup ya untuk penjelasan cara mendapatkan Pokemon Gimigol ini. Ini, intinya kalian harus standby aja di Pokestop yang warnanya emas, yang ada lur emasnya ya. Nanti untuk Pokemon Gimigol akan muncul kalau kalian beruntung, soalnya saya pun 2 hari nyari baru dapat ya. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Atau bisa langsung DM ke Instagram saya, Pokecoin. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.